Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang men-subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini akan sampai ke informasi terkait berkembangnya isu yang santer ya Hai untuk undangan Roni 212 Hai baik disadur dari media online suara.com Hai dengan judul ada nama Menteri disebut masuk daftar undangan Roni 212 panitia bilang begini Hai suara.com nama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut masuk dalam daftar tokoh yang akan diundang dalam Roni 212 melangsir dari wartaekonomi.co.id jaringan suara.com hal ini didukung dengan pernyataan Eka Jaya Ketua Panitia Roni 212 yang menyebut akan mengundang tokoh pemerintah termasuk Prabowo Subianto Insya Allah kata Ustadz Eka Jaya dikutip dari wartaekonomi.co.id minggu 28 November 2021 pihak Panitia melalui Ustadz Eka Jaya menyebut akan mengundang tokoh dari beragam latar belakang baik tokoh agama tokoh nasional maupun dari pemerintah pusat kami berniat mengundang semua tokoh baik tokoh agama atau tokoh nasional bahkan pemerintah pusat kata Ustadz Eka Jaya Eka Jaya yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ormas Pejabat ini menyebut acara Roni 212 rencana akan dilaksanakan di patung kuda Jakarta Pusat meski begitu hingga saat ini perizinan dari pihak berwenang masih terus diupayakan termasuk surat rekomendasi dari Satgas COVID-19 Ustadz Eka Jaya menyebut pihaknya akan berusaha memenuhi semua perseratan dari Polda Metro Jaya demi berlangsungnya acara itu andaikan memang pihak kepolisian memberikan izin maka acara yang akan kami laksanakan berupa Zikir Akbar dan Tausia atau Cerama katanya sebelumnya Ustadz Eka Jaya menjelaskan Imam Besar Habib Rizik Sihab akan ikut ambil bagian dalam acara Roni 212 kehadiran Imam Besar Habib Rizik Sihab untuk mengisi Tausia di perhelatan Roni 212 akan dilakukan melalui video conference atau secara virtual Habib Rizik Sihab diketahui tak bisa datang secara langsung lantaran masih dalam masa hukuman di dalam penjara sedang digodok oleh panitia untuk hal ini kata Ustadz Eka Jaya Minggu 28 November 2021 Ustadz Eka Jaya juga menyebut acara yang digelar nanti akan menyujukkan umat yang memperingati hari persatuan dan persaudaraan karena umat berkumpul dalam rangka memperingati hari persatuan dan persaudaraan umat yang penuh dengan damai dan aman katanya nah demikian sadaraku informasi terkait rencana ya ini kan baru rencana bahwa dalam pelaksanaan Renu Dias 1-2 pihak panitia akan mengundang dari berbagai tokoh agama tokoh nasional dan bahkan dari pemerintah pusat ya kan termasuk Imam Besar Habib Rizik Sihab nah kalau saran dari saya ini saran dari saya ini ya kan undang seluruh ketua umum partai politik nah ya kan semua undang partai politik kemudian undang presiden Jokowi dan dan Imam Besar Habib Rizik Sihab juga didatangkan jadi satu panggung nah ini kalau terjadi kalau menurut saya ini kalau semua mau melakukan ini saya yakin suhu politik di negeri ini langsung dingin ya meredah ya mesos juga mulai tidak ada lagi seorang saling menghujat pasti itu menurung dan mereka-mereka yang ingin memaksakan ideologi lain selain Pancasila di negeri ini juga tidak bisa berkutik ini kawan ini kalau saran saya karena apa Jokowi adalah selaku presiden Republik Indonesia memegang teguh kepada Pancasila UUD 45 18 Agustus 1945 sudah pasti itu pemerintah nah Habib Rizik Sihab juga sama berpegang teguh kepada ideologi negara yang disebut Pancasila yang 18 Agustus 1945 nah kalau kedua kedua ini ya Habib Rizik Sihab sebagai ulama ini sama-sama duduk saya sangat yakin mereka-mereka segelintir orang yang mengusung ideologi-ideologi selain Pancasila ini akan langsung tertidur semua baik ideologi kiri ideologi kanan dan ini adalah sejarah di dunia sejarah di dunia apa itu yaitu dimana berkumpulnya menjadi satu tempat disaksikan jutaan orang yaitu pemerintah yang menjalankan kebijakan konstitusi kemudian berkumpul bersama dengan ulama dan rakyatnya yang sebagian adalah yang mengkritik pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya ini duduk sama-sama oh malek kawan ini suatu pemandangan yang sungguh luar biasa apakah ini bisa terujud insya Allah bisa jika semua menekan egonya disaksikan oleh seluruh kutua-kutua umum partai politik jadi nanti ini yang di yang yang agendanya bukan lagi membahas politik disini tapi disinilah dibicarakan tentang apa itu persatuan Indonesia kalau itu terjadi kawan om malek tidak bisa kubayangkan sejuk dan damai negeri ini sudah pasti sudah pasti saya yakin itu namun pertanyaan saya mampu tidak setiap orang pejabat ulama dan toko-toko lain menyatukan pikiran dan hatinya atas nama bangsa walau alam karena menurut saya rohuni 212 bukan hanya rohuni umat muslim nanti akan ada juga nantian dari non muslim baik yang protestan katolik hindu buddha kengucu saya yakin ada artinya rohuni ini bukan lagi sekedar berkumpulnya umat muslim semata bukan tapi berkumpulnya anak bangsa Indonesia dari berbagai suku agama ras etnis golongan profesi ya pasti profesi ada tentara nanti disitu ada polisi yang memang mengamankan itu eh kalau ini terjadi segelintir orang-orang yang ingin kita pecah belah segelintir orang-orang yang ingin memasukkan ideologi-ideologi selain Pancasila di negeri ini mereka tidak bisa berkutik kawan ini saja yang saya bisa sampaikan semoga apa yang saya harapkan ini apa yang saya pikirkan ini terwujud demi bangsa sekali lagi Rony 212 bukan hanya sekedar umat islam yang berkumpul tetapi ini adalah berkumpulnya anak bangsa Indonesia kebetulan umat muslim yang menyelenggarakan kegiatan ini itu harapan saya kawan semoga ini diperlancar dan semoga COVID bisa segera berlalu terima kasih dan salam hormatku terkhusus kepada sadar-sadaraku kepada Ustadz Ika Jaya dan seluruh jajaran panitia kami hanya bisa berdoa dan salam hormat atas kegihihannya semoga Rony 212 ini berjalan lancar atas nama bangsa Indonesia persatuan Indonesia merdeka Allah akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati